Intro Hai, selamat sore teman-teman semuanya Selamat bergabung di channel youtube Linda Lee Fibo Princess Hari ini saya akan memberikan analisa saham dari request teman-teman di grup Fibo Princess dan di Youtube Oke, saham yang akan saya analisa hari ini request teman-teman adalah PPRO, LPPF, Java, Mayor, Adi, BRPT, dan Elsa Oke, kita mulai yang pertama dari BRPT Saya menggunakan trading view untuk menganalisa BRPT, trend-nya uptrend Resistance saat ini ada di 3050 Resistance selanjutnya ada di 3467 Bila belum mempunyai posisi mungkin bisa menunggu retrace atau diskon sedikit untuk boleh masuk Ya, tapi kalau saya gitu, jadi saya tunggu retrace dulu Oke, berikutnya ada Elsa Elsa Oh, sebentar Elsanya yang Indonesia Elsa Lagi sideways ya, kalau kita lihat Di sini Ini dia lagi sideways Ini lagi uptrend Sementara ini sejak February dia lagi koreksi Support terdekat ada di sini Di area 366 Menarik Bila dia bisa melanjutkan penguatannya Maka resistennya Ada di 384 390 396 404 Dan 416 Menarik sekali Karena beberapa hari ini tertahan Di level ini Ya Kemudian ada PPRO Ini request dari YouTube PPRO seperti ini Area resistennya ada di 173 Saat ini beberapa hari belakangan ini dia lagi sideways di range 154 sampai 163 Area support terdekat dari PPRO ada di 154 Area resistennya ada di 161 Kemudian 163 165 Dan 168 Menarik Akan menjadi menarik jika dia bisa breakout dari resisten trendline yang ini Ya Kemudian LPPF Nah kemarin LPPF ini sudah saya ulas di satu video tersendiri Karena penurunannya yang luar biasa Kemarin turun 22% Hari ini melemah 15,8% Kemarin saya mengukur Bila LPPF melanjutkan Pelemahannya dari level 4260 Maka level support selanjutnya ada di 3426 Nah hari ini LPPF sudah menembus melewati level itu Dan membuat low di 3230 Bila besok terjadi rebound Maka Yang menjadi target rebound LPPF tentunya ada di 4260 Di area gap ini Ini adalah target resisten terdekat dari LPPF Kemudian 4590 dan 4910 Bila ada rebound Jadi sementara ini Trendnya terbaca masih downtrend Namun bila ada rebound Area-area itulah yang menjadi target penguatan LPPF Kemudian dari LPPF kita lanjut ke JPFA Javacomfit Oke JPFA ini level supportnya ada di 2140 Sama saat ini masih terhalang resisten trendline Juga resisten Fibonacci ada di 2225 Bila dapat menguat melewati level ini Maka resisten yang dituju selanjutnya ada di 2280 dan 2360 Untuk JPFA Kemudian ada mayor 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 trendnya Kalau kita lihat saat ini Dia lagi sideways Kalau kita lihat seperti ini Uptrend downtrend Uptrend sideways Jadi level resistennya diukur dengan Fibonacci Saat ini Saat ini ada di level 2750 Jadi dia lagi sideways di area ini Ya Supportnya ada di sini Oke Sementara yang bisa dibaca dari mayor adalah seperti itu Kemudian yang terakhir ada Adi Adi Karya Oke kita lihat dulu Adi Uptrend Kemudian sedang retrace Yang akan saya gambar pertama kali Saya mau ukur Mau tau dimana level Dimana area downtrend line nya Oke saat ini sudah keluar Bila melanjutkan penguatannya Dia sudah keluar ya dari area trend line nya downtrend line nya Untuk teman-teman yang kemarin private Basic Fibonacci Dan basic analisa teknikal Bisa digambungkan dengan trigger Dan Yang sudah saya ajarkan kemarin Di Di Private ya Oke Bila terjadi penguatan Maka Area resisten ada di 1580 Terdekat ya Dia akan harus tes 1580 dulu Ya Dan kemudian ada di 1630 Oke Demikian yang bisa saya jawab Untuk teman-teman Hari ini Semoga Apa yang saya bagikan Bermanfaat untuk teman-teman Semuanya Untuk mendukung terus channel ini Mohon subscribe Dan like Silahkan komen Dan share Terima kasih teman-teman semuanya Selamat Selamat libur besok Salam semangat selalu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati